Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Sabtu 24 Februari 2024, YSKL 29 ayat 3 Berbicara lah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, Hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Ada pepatah yang mengatakan, Bak Serigala berbulu domba, maksudnya adalah orang yang kelihatannya baik-baik, namun ternyata memiliki maksud yang jahat yang dapat merugikan bahkan mencelakai orang lain. Kebaikan dijadikan sebagai sebuah umpan untuk memperdaya orang lain, sehingga bila sudah terperangkap di dalamnya, maka akan dengan mudah dikalahkan. Hari Tuhan sudah semakin dekat, sudah saatnya bila kita semakin mempersiapkan diri dan hati kita, sudah bukan waktunya lagi bagi kita untuk mengenakan bulu domba kita agar terlihat seperti orang yang baik. Kita mau menanggalkan segala hal yang kurang berkenan dalam hidup kita, segala kepahitan dengan orang lain, dendam, amarah, dusta, percabulan, dan hal yang tidak berkenan lainnya. Mulailah persiapkan hati dan hidup kita. Satu-satunya cara untuk menutupi dosa kita adalah dengan mau bersungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Pergunakanlah waktu dan kesempatan yang ada untuk semakin memurnikan diri kita, agar kelak kita bisa tinggal dalam kekekalan mulia bersama dia. Mari kita berdoa. Tuhan ajar kami untuk selalu mau memurnikan diri kami. Kami mau berbalik kepada kasih-Mu karena kami mau kelak apabila waktumu datang kami sudah layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati.